Intro Kembali di Net Bali dan masih seputar kuliner Hidangan laut kerap diincar pada penikmat kuliner ya Karena memang kelezatannya yang sangat menyenangkan Diolah dengan bumbu tradisional, rasa amis kuliner di restoran seafood di Buleleng ini hilang Tapi tentu saja, tetap gurih Para penikmat hidangan laut di Buleleng Bali kembali dimanjakan oleh menu kuliner yang menggugah selera Terletak di desa Girimas, sebuah tempat makan sederhana sajikan menu luar biasa Yakni, olahan hidangan laut yang dipadu bumbu tradisional Bali Seperti kepiting ini Olesang pemilik tempat makanan, kepiting ini bukan digoreng Melainkan direbus bersama racikan bumbu tradisional Bali bernama base genap Yakni berupa racikan cabai, bawang, kencur, lengkuas, serai, dan bumbu pelengkap lainnya Bumbu yang dihaluskan langsung dicampur dengan kepiting yang direbus Hingga airnya tinggal sedikit Hasilnya, menu nyat-nyat kepiting ini pun sisakan kuah yang kental dan daging kepiting yang lunas serta meresap bumbu Tidak jauh berbeda dengan kepiting, lobster pun disajikan dengan cara unik Setelah dipanggang setengah matang, hidangan laut ini kemudian direbus dengan bumbu base genap Hasilnya, baik lobster maupun kepiting terasa gurih dan bebas dari bau amis Oh lobster sehatnya dengan kepiting nyat-nyat, itu keduanya hampir sama bumbunya Cuma tentu dari proses pemanasannya yang berbeda Karena kepiting, dia memiliki tekstur yang keras Dan lobster memiliki tekstur yang lembut Juga harus ada beda proses masak Di musim liburan tidak hanya warga lokal yang kunjungi tempat makan ini Para wisatawan juga tertarik cicipi nikmati menu seafood berpadu bumbu Bali Lokasi tempat makan bernama Warung Jambal ini cukup strategis Berada di wilayah pantai yang berpadu dengan area persawahan yang hijau Harganya pun cukup terjangkau Sekitar 80 ribu rupiah untuk 1 kilogram kerang Sementara untuk lobster dan kepiting dibanderol harga 50 ribu rupiah per 100 gramnya Putu Wijana melaporkan untuk NET Eh udah selesai nonton beritainya Jangan pergi dulu dong Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya disini Subscribe, nonton lagi Subscribe, nonton lagi Cut